Hari ini, sidang lanjutan 5 terdakwa atas kasus pembunuhan Brigadir Yusua kembali digelar. Agenda pemeriksaan sidang akan menghadirkan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, jurnalis MGN, Devi Syafira. Selamat pagi, Devi bagaimana persiapan jelang sidang 5 terdakwa dan siapa saja ahli yang akan dihadirkan hari ini? Ya, Baik Reno, sampai saat ini tidak ada persiapan khusus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus persidangan 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yusua yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Namun, persiapan secara teknis akan dilakukan menjelang sidang yakni sekitar pukul 9.30 atau 10 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini memang terpantau belum adanya aktivitas yang berarti, namun nanti persidangan akan dilakukan di ruang utama sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, terkait untuk agenda hari ini, ya ini pemeriksaan para saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yakni ahli yang akan dihadirkan, ahli pidana dan ahli psikologi. Ahli psikologi ini dihadirkan untuk memberikan keterangan secara sah terkait kondisi mental atau kejiwaan pelaku terutama kondisi mental pelaku saat melakukan tindakan kejahatan. Nah, nantinya para saksi ahli ini juga akan memberikan keterangan atas lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yusua ini yang akan dihadirkan secara langsung di persidangan. Namun, untuk Richard Eliezer, rencananya akan melakukan persidangan secara daring namun tetap di area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengingat statusnya sebagai justice kolaborator. Nah, tentunya kita akan menunggu nanti jalannya persidangan dan keterangan dari para saksi ahli. Sebelumnya memang persidangan lanjutan atas lima terdakwa ini sudah digelar pada Senin kemarin dengan menghadirkan lima saksi ahli yakni ahli kriminologi, Muhammad Mustafa, kemudian ahli forensik, Farah Primadani dan Ade Firmansyah lalu ada ahli forensik digital di ada dari Adi Setia dan ahli nafis dari Eko Wahyu. Kelima saksi ini telah memberikan keterangan pada persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yusua kemarin. Nah, sementara itu sidang lanjutan nanti diperkirakan akan selesai pada Jumat besok pada tanggal 23 Desember 2022 yang mana pada hari Kamis dan Jumat itu untuk persidangan terdakwa kasus obstruction of justice.